Hai selamat pagi Senang sekali pagi ini tante bisa menyapa kalian semua Tante kangen banget sama kalian Anak-anak tante yang cantik, ganteng, pintar, keren Anak-anaknya hebat Bagaimana kalian kalian? Semua baik-baik dan sehat kan? Puji Tuhan, tante percaya kita semua senantiasa diperlihara dan diselai Tuhan Hari ini kita mau ibadah ya Tapi bukan ibadah sekolah minggu seperti biasa Hari ini ibadah istimewa, ibadah Jumat Agung Hari ini kita memperingati hari dimana Tuhan kita Yesus Kristus Mati di kayu salib untuk menubus desa kita Tapi sebelum kita mulai ibadahnya Tante mau kasih jempol dulu buat anak-anak yang pintar Anak-anak yang taat Anak-anak yang sudah mengerjakan tugas yang Cikadin kasih minggu lalu Yaitu menghapalkan naik hapalan Lalu mengirimkan videonya Ini dia anak-anak yang taat yang sudah bikin tugasnya Yang pertama ada Fit dan Tia 1 Korintu 10 Alayat 2 Segala sesuatu diperolehkan benar Tetapi bukan segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperolehkan benar Tetapi bukan segala sesuatu berguna Terus ada Terus ada Sian sama Jojo 1 Korintu 10 Alayat 23 Segala sesuatu diperolehkan benar Tetapi bukan segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperolehkan benar Tetapi bukan segala sesuatu berguna Tetapi bukan segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperolehkan benar Tetapi bukan segala sesuatu membangun Dan Marco Korintus 10 Alayat 23 Segala sesuatu diperolehkan benar Tetapi bukan segala sesuatu berguna Segala sesuatu diperolehkan Benar Tetapi bukan segala sesuatu membangun Pintar Baru enam orang ternyata yang sudah mengerjakan tugasnya Yang lain gimana? Ayo Apakah net hafalannya? Terus direkam sama papa mama Terus videonya dikirim ke Cikarin Tante absen ya Siapa aja coba yang belum mengerjain tugasnya Keisha Yohan Jeremy Terus Joshua sama Gio Sheryl Darren Rahel Teresia Keisha Angel sama Chelsea Terus siapa lagi ya Jason Yola Yosia Siu Cepat lagi ya Darren Nathan Sama Jumat Terus Ned Juga belum Pania Axel Hope Sama Khaled Ayo Semua juga bikin ya Videonya Ditunggu ya Yuk Sekarang kita mulai ibadahnya ya Semua sudah siap? Kita mau ibadah sungguh-sungguh ya Semua sungguh-sungguh saat berdoa Saat menguji Tuhan Dan juga saat mendengarkan firman Tuhan Sebelum mulai Kita berdoa Tuhan Yesus Kami bersyukur Karena kebaikanmu bagi kami Pagi ini Kami mau beribadah Kepadamu Kami mau mengingat Pengorbanan Tuhan Yesus Di kayu salib bagi kami Tuhan tolong Pimpin ibadah kami Pagi ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Para pemimpin agama Memberitahu Gubernur Pilatus Bahwa Yesus Berbahaya Dan ingin menjadi raja Pilatus bertanya kepada Yesus Benarkah itu? Jawab Yesus Aku raja Tapi bukan atas dunia ini Yesus tak bersalah Kata Pilatus Tak ada alasan untuk membunuhnya Aku akan membebaskannya Namun orang banyak berteriak Bunuh dia! Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya Mencambuki Yesus Mereka memaksanya memakai mahkota duri Lalu mereka menyuruh Yesus Memikul kayu salib Dan membawanya naik ke atas bukit Di atas bukit itu Prajurit-prajurit Romawi Memaku tangan dan kaki Yesus Di salib Lalu mereka menegakkan salib itu Yesus tergantung di sana Di antara dua orang penjahat Sekitar tengah hari Langit menjadi gelap Kawan-kawan Yesus menangis Para pemimpin agama tertawa dan berkata Kau bisa menyelamatkan orang lain Ngapa tak bisa selamatkan diri sendiri Ampuni mereka Bapak Kata Yesus Sesaat sebelum wafat Yesus memejamkan matanya dan berkata Sudah selesai Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini Karena kasihnya yang amat besar Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf Memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu Karena kasih Karena kita Dia menderita Karena kita Dia disalifkan Agar dunia yang kita Diselamatkan Dari hukuman Kekala Kekala Kekala